Balek DPR membangkang dua putusan MK, BEMSI bakal gelar aksi turun ke jalan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menyatakan siap turun ke jalan menggelar aksi sebagai respons atas dinamika yang terjadi dalam Rapat Badan Legislasi atau Balek DPR RI yang membahas RUU Pilkada hari ini Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Pasti ada, aksi turun ke jalan. Kami sudah berkomunikasi dan berkonsolidasi dari semalam, responsnya sangat keras dan deras. Beberapa perwakilan kami juga sudah menuju Jakarta, kata Fawaz Ihsa Mahendra, Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEMSI kepada Tempo. Dalam menggelar aksi nanti, Fawaz berharap seluruh lapisan masyarakat bisa bersinergi dengan BEMSI. Dari kami sebenarnya tidak ingin ada sekat lagi antara mahasiswa, buruh, dan sipil karena keadaan saat ini sudah semakin serampangan, ujar Ketua BEM4 itu. Balek DPR RI sendiri baru saja menolak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 70, Pu 22, 2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah dan mengakali putusan No. 60, Pu 22, 2024 yang melonggarkan ambang batas threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Fawaz mengatakan pihaknya mengecam keras manuver DPR tersebut. Dia menyebut MK akan kehilangan maruahnya apabila dua putusan mereka tidak diindahkan. Ini yang membuat kami marah karena hal itu melanggemkan autokratik legalism. MK menjadi kehilangan maruahnya apabila putusan mereka dianulir. Kita harus turun dan membersama MK. Jangan kira kami akan diam dan takut melawan penguasa dan oligarki. Seruan revolusi sudah dimulai. Tegas Fawaz. Ditolaknya putusan MK soal syarat usia minimum calon kepala daerah dapat menjadi karpet merah untuk putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, yakni Kaesang Pangarep yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada 2024. Kaesang dapat memenuhi syarat tersebut karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan pada 2025, setelah dirinya berulang tahun ke-30 pada tanggal 25 Desember tahun 2024 nanti. Sementara itu, Balek DPR memutuskan Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pilek tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, justru pasal itulah yang dirombak MK dalam putusannya kemarin. Hal ini memperbesar peluang terwujudnya pasangan calon tunggal di banyak pilkada yang disebut sejumlah pengamat buruk bagi demokrasi.